Intro Selamat datang di Praktikum Mikrobiologi Bab menanam bakteri pada perbenihan dan bab morfologi bakteri, morfologi koloni, dan motilitas bakteri Tujuan praktikum kali ini yaitu mempelajari cara menanam bakteri biakan murni ke dalam berbagai perbenihan lain yang sesuai secara steril tanpa kontaminasi dari luar Melatih cara menanam untuk mendapatkan koloni pertumbuhan bakteri yang terpisah agar memperoleh biakan yang murni Mempelajari beberapa sifat bakteri berdasarkan morfologi sel, morfologi koloni bakteri, serta motilitasnya Sifat-sifat tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu bakteri Sebelum praktikum dimulai, maka kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu Osel lurus dan bengkok Alkohol 70% dan tisu Lampu bunsen dan korek Rak tabung dan media perbenihan yaitu Kaldu steril Agar tegak Agar miring Agar cair Cawan petri steril Dan plat agar Biakan bakteri Yang umurnya 24 jam Sarung tangan Masker dan jaslab Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan Untuk selanjutnya, kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu Pertama, gunakan jaslab Pastikan bahwa praktikan yang memiliki rambut panjang harus diikat terlebih dahulu Dan bagi praktikan yang memakai jilbab harus memasukkan jilbabnya ke dalam jas praktikum Kemudian penggunaan alat pelindung diri Yaitu Masker Dan dilanjutkan dengan penggunaan sarung tangan dengan benar Sebelum kita memulai praktikum Maka, meja kerja harus didisinfeksi Menggunakan spray alkohol 70% Kemudian dikeringkan dengan kertas tisu Pastikan bahwa kertas tisu diusapkan satu arah Pada bab menanam bakteri pada perbenihan Kita akan melakukan percobaan Yaitu menanam bakteri pada berbagai jenis perbenihan Yang pertama, yaitu menanam pada perbenihan kaldu atau media cair Pada kesempatan kali ini Kita menggunakan bakteri streptococcus mutan Cara kerja Letakkan biakan murni sebelah kiri Di dalam area kerja saudara Perbenihan kaldu steril Di sebelah kanan Di dalam area kerja saudara Dengan tangan kanan Ambil usah Dan kemudian sterilkan di atas nyala lampu spiritus Dari ujung sampai pangkal usah Terutama pada mata usah Biarkan sampai merah pijar Di atas nyala api tersebut Jika mengambil dari biakan cair Atau kaldu Dengan jari kelingking tangan kanan Ambil tutup biakan murni Sterilkan mulut tabung biakan murni Yang telah dibuka di atas nyala api spiritus Untuk menjaga kontaminasi dari luar Ambil biakan cair Dengan usah steril Dengan cara menyentuhkan pada biakan Pengambilan tidak boleh tergesa-gesa Usah yang sudah mengandung bakteri tersebut Ditanamkan pada kaldu steril Dengan cara mencelupkan usah Ke dalam kaldu steril Mulut tabung Disterilkan lagi Dan disumbat kembali Yang kedua Menanam pada perbenihan agar miring Atau nutrian agar selan Pada kesempatan kali ini Kita menggunakan bakteri Pseudomonas aeroginosa Cara kerjanya Yaitu usah Dimasukkan ke dalam Dasar tabung perbenihan Jangan sampai mengenai Kondensasi air Lewat atas permukaan Perbenihan miring Dengan tanpa merusak medium Dengan tidak ditekan Goyangkan sedikit Sambil ditarik ke arah luar Buatlah garis zigzag Mulut tabung Disterilkan Ditutup kembali Dan usah Disterilkan Yang ketiga Menanam pada perbenihan Agar tegak Pada kesempatan kali ini Kita menggunakan Bakteri Staphylococcus aureus Cara kerjanya Yaitu Usah yang telah Mengandung bakteri Ditusukan tegak lurus Pada perbenihan agar Dan tangkai usah Tidak boleh sampai Mengenai medium Yang keempat Isolasi menurut Cara lempeng tuang Pada kesempatan kali ini Kita menggunakan Bakteri Staphylococcus aureus Cara kerjanya 28 sampai 50 derajat celsius Dan tetap dijaga Pada suhu tersebut Perbenihan agar cair tersebut Ditenami dengan Seusah biakan Dari stok bakteri Yang disediakan Tabung digoyang Di antara telapak tangan Untuk meratakan bakteri Di seluruh perbenihan Perbenihan kemudian Dituangkan pada cawan petri Yang steril Dengan cara Menyingkap tutup cawan Sekedar untuk Memungkinkan ujung tabung Masuk ke dalamnya Cawan petri Kemudian digerak-gerakan Dengan perlahan-lahan Untuk meratakan Perbenihan Dan sesudah itu Dibiarkan mengeras Yang kelima Isolasi menurut Cara lempeng garis Atau temetot Pada kesempatan kali ini Kita membuat Menggunakan bakteri Stapilococcus aureus Cara kerjanya Yaitu Usah disterilkan Dengan lampu spiritus Dengan mata usah Pindahkan biak bakteri Dari stok Ke perbenihan agar Di dalam cawan petri Dengan digoreskan Pada suatu daerah kecil Di tepi plat Selanjutnya Usah disterilkan Lalu buatlah goresan melintang Dari bagian goresan pertama Dan dilanjutkan dengan goresan melintang Dari goresan kedua Dan begitu seterusnya Selanjutnya Inkubasi Atau pengeraman Perbenihan Yang ditanam Semua perbenihan Yang telah dibuat Dimasukkan ke dalam Inkubator Dengan suhu 37 derajat celsius Cawan petri Harus diletakkan terbalik Dan periksalah hasilnya Setelah 24 jam Kemudian catat hasilnya Pada bab Morfologi bakteri Morfologi koloni Dan motilitas bakteri Percobaan yang akan dilakukan Adalah membuat Preparate tes bergantung Untuk melihat Morfologi sel Dan motilitas bakteri Pada kesempatan kali ini Kita menggunakan Perbenihan cair Bakteri Pseudomonas aeroginosa Terima kasih Tempelkan Tempelkan seusah Perbenihan cair Yang mengandung Biak murni bakteri Di atas Dan di tengah-tengah Kaca tutup Setelah itu Buatlah lingkaran Dari double tip Yang dipilin Kemudian Tempel Pilihan double tip Tersebut Di tengah Kaca benda Dengan cepat Kaca benda dibalikan Tanpa mengganggu tetesan Kaca benda dan kaca tutup Saling melekat Dan tetesan medium Yang mengandung bakteri tersebut Terletak di tengah-tengah Cekungan kaca benda Tempatkan kaca benda itu Di bawah mikroskop Periksalah Dengan menggunakan Perbesaran lemah Jika tetesan Sudah nyata tempatnya Dan bakteri Sudah ditemukan Maka Pergunakanlah Minyak emersi Dan periksalah Baik-baik Amati Bentuk bakteri Persamaan besarnya Aturan letak Dan motilitasnya Kemudian Gambarlah Apa yang Saudara amati Setelah praktikum selesai Meja kerja Didisinfektan kembali Menggunakan spray alkohol 70% Kemudian dikeringkan Dengan kertas tisu Ingat Usapkan kertas tisu Dengan satu arah Pas Sarung tangan Dan masker Dan jangan lupa Untuk mencuci tangan Terima kasih Selamat belajar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati